Oke, selamat malam semuanya. Oke, ini bulan puasa ya. Ini bulan Juni itu bulan puasa. Puasa ya, bulan puasa. Dan kalau disebutkan, mendengar kata-kata puasa, apa yang pertama kali kalian ingat dan kalian pikirkan? Apa? Kalau aku nafas. Nafas, bau. Ada yang bilang kalau nafas itu nafas orang yang berpuasa itu bau kesturi. Ada yang bilang nafas itu bau surga. Kalau aku bilang bau. Aku orang Islam dan aku orang berpuasa. Hmm, berasap. Iya, jadi, gimana ya? Bau ya bau aja. Mau kau gosok gigi, mau kau minum sabun, yang bermasalah itu lambung kau kosong. Mau kau cuci lambung kau pakai sabun. Jadi aku rasa itu cuman menyemangatin aja. Menyemangatin orang yang berpuasa dan bau mulutnya yang bikin dia minder. Jadi aku kalau saran aku sih gampang. Tinggal cara ngomongnya aja yang kita setel. Nih kan? Jadi kalau misalnya kita mau mulut kita bau, banyak metodenya. Kalau ngomong, tutup mulut. Nih kan? Eh, gimana? Dia siap tugas kau. Aman. Atau, disini kepala kawan kau, disini kau ngomong. Semana tugas kau? Sehat. Eh, disini kepala ku. Enggak, nafes ku bau. Udah. Gampang. Dan bau nafes itu, ada level-levelnya. Gak tahu kalian kan? Kalau orang yang berpuasa level jam sembilan, baunya itu kayak apa namanya ya? Asam. Jadi kalau dia ngangkat ketiak, dia ngomong, kita gak tahu mana bau ketiak, mana bau nafes. Itu kok jam sembilan. Kalau jam dua belas, wah, ini payah ini. Aduh, kayak mana bilangnya ya? Dar gitu. Dia, dia gak bau, dia bau, menjelaskannya itu payah memang. Jadi kalau orang ngomong sama kita itu kayak kita ngerasa, hidung kita ditampar. Hei, tugas kau udah siap. Blar. Iya, rasanya kayak gitu. Terus, bedengung kuping gitu kan. Pahit lah. Itu kok jam dua belas. Kalau udah jam tiga, dia menjelaskan baunya itu bingung aku. Menggambarkannya itu payah, abstrak. Dia gak bau, tapi dia tuh kayak menekankan perasaan sama pikiran kita. Dia ngomong, hilang arah kita. Kau tutup mata sikit, pas kau buka, udah di Vietnam kau. Dan di puasa itu yang paling mengerikan rasaku itu adalah waktu pas injury time. jam-jam lima, wah, iklan sirup dimana-mana, ini sudah kering, cacing sudah, wih liar. Mak udah keluar-keluar gitu, hei. Parah lah. Aku nih, aku ngomong puasa gak apa-apa kan. Badan aku kayak gini. percaya kalian aku puasa. Aku puasa lho. Tapi tadi disitu makanan pakai telur enak lho. Kayak sambal, enak ali. Jadi, iya, what was injury time, jam-jam lima, ini pahit kali rasaku nih. Kita kalau nengok, makanan itu rasanya mau ditangkap semua gini kan. Aku kalau mau beli itu jam lima, pas udah mau beli tajil, bang, risol, masukkan semua. Bang, bakwan, masukkan semua. Bang, ini wajannya bang. Bawa ke rumah. Abang gak mau ke rumahku, masak di rumah. Semua mau ku bawa. Bapak abang di kampung, bawa bang. Tapi yang sakitnya apa? Cuman makan dua bakwan, sama minum air dingin, terduduk. Bodoh gitu. iya, iya kan? Kurasa kalau ditampung orang gini, iya, gak apa-apa. Kau bodoh? iya, iya aku bodoh. Jadi, aduh, sakit lah. Tapi waktu pas zaman aku kuliah, di kampus aku itu, berbagai macam agama ya. Ada yang disini, Islam semua atau ada campur-campur? Campur apa? Ayo campur apa? Cepat. Iya, jadi, tapi gak Islam semua ya. Nah, di kampus aku juga, di Usu, di Medan, dia ada Islam, ada Kristen, jadi pas puluh puas itu, banyak lah. Jadi, kami kuliah biasa aja. Ada Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan itu saling toleransi. Ada yang gak tahu, dia gak toleransi sama orang yang berpuasa. Ini kurasa agamanya penyembah tebu ini kurasa. Dia, dia nanya soal sama aku, nanya tugas. Tapi dia bawa air mineral. Ini posisi jam 12 siang. Dia santai. Dia macam gak berdosa ngomong sama aku sambil minum. Loh, tugas kita udah siap? Ini si binatang ini sakit apa, gimana ya? Sakit hatiku. Minum lagi, deh. Eh, loh, kau puasa ya? Laper lah ya, haus ya. Ini gak pernah dibakar masa, aku rasa dia ini. Sakit otak ini. Jadi, karena aku rasa dia penyembah tebu, ada batang tebu, wangkat gini, kupatahkan, nangis. Jangan lo itu Tuhan ku katanya. Kalian sadar gak, kalau nafas kalian ini sebenarnya berwarna? Hitam. Jadi, kalau di injur hitam itu, yang pernah aku rasakan, waktu pas jam-jam 4, jam 5, yang paling sakit itu, kita sama keponakan kita, atau adik kita, yang dia gak puasa memang. Tapi dia ngajak ngomong sambil makan. Om, om masih puasa. Makan kolak dia apa? Om, kalau puasa itu, lapar ya om ya? Kalau ku tendang keponaan aku, makan dia lagi. Om, nanti om, kalau buka puasa, makan kolak juga om. jangankan kolak, bapak kau pun ku makan. Selamat malam, saya lolo. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.